Intro Hai nakama, apa kabar? Selamat datang di channel Anime Haki Pada video kali ini kami akan membahas peluang lengkap One Piece Chapter 1100 yang mengungkap tentang sebuah kebenaran dunia yang mengerikan Oke, tanpa beramal-am lagi, mari kita bahas bersama-sama Judul pada chip terkali ini yaitu Jalan Buntu Sedangkan di Color Splitnya memprihatkan Robin sedang bermain catur dengan rekan-rekannya yang menjadi catur itu sendiri One Piece Chapter 1113 melanjutkan di dalam ruangan yang gelap yang membuat Mars sangat begitu kaget dan ternyata Mars melihat sepotong kepala Vegapunk dalam tabung Mars terkejut mengetahui Vegapunk selama ini hidup dengan kepala sudah termutilasi Dalam kebingungannya, Mars berkata Apakah Vegapunk benar-benar sudah mati? Dimana letak kesadaran Vegapunk apakah ada pada tubuhnya atau pada potongan kepala ini? Dimana sebenarnya kau berada Vegapunk? Mars kemudian menghancurkan denden musi live streaming untuk menghentikan pesan yang akan disampaikan Vegapunk Tapi lagi-lagi Mars harus tertipu karena ternyata denden musi-nya palsu Mars terlihat sangat marah dan kesal mencari denden musi yang asli karena siarannya sudah mau mulai dan ia merasa telah dimainkan oleh York Di seluruh dunia sekarang, orang-orang mulai menyetel denden musi di layar mereka untuk melihat siaran langsung Vegapunk Di sini, Kaya, Merry, Ninji, Piman, dan Tamagiri berdiskusi apakah siaran Vegapunk akan membahas tentang kedokteran atau tidak Kita juga diperlihatkan Krokus menonton bersama dengan Labon Di Baldimoa, si kakek terkejut saat melihat Franky sekarang menjadi kapal Kemudian di Pulau Bihev, Krojotips juga turut menontonnya Hitungan mundur pun telah dimulai Dimulai dari 3 sampai dengan 1 Sekarang, siaran Vegapunk telah dimulai Mars yang tampak pasrah karena misinya mencari sumber sinyal telah gagal Ia mengatakan bahwa ia tidak tahu Vegapunk akan menyampaikan hal apa Tapi sepertinya, dia ingin balas sendam untuk kematian Profesor Clover dan juga Pulau Ohara Sin berpindah di pesisir barat Pulau Egghead, Sanji telah sampai di sana bersama dengan Vegapunk yang sudah tak sadarkan diri Dan ia melihat siluman kuda Nusjuro akan menyerang Bonnie dan tanpa banyak pikir lagi, Sanji dengan kecepatannya langsung menendang siluman kuda tersebut Nusjuro berubah ke dalam bentuk kuda seutuhnya atau yang kita kenal sebagai Bakutsu Dan menggigit kaki Sanji Oimo dan Kashi melihat Sanji tampak kesulitan melawannya Langsung membantu Sanji dengan menyerang Nusjuro dari sebelah kiri dan juga sebelah kanan Bonnie pun tak mau tinggal diam saja Ia berubah ke dalam wujud Jirtri meniru wujud Rufi yang mana kakinya terlihat besar dan langsung menendang Nusjuro Jadi saat ini Nusjuro harus melawan 4 orang dengan gaya bertarung yang berbeda-beda Sin berpindah memperlihatkan pengumuman Vegapunk yang mana dalam informasi yang ia berikan Vegapunk mengakui telah melakukan 2 dosa besar Namun dalam spoiler ini tidak dijelaskan dosa apa yang telah ia lakukan Kata Vegapunk, jadi kemungkinan aku ditangkap atau dibunuh itu besar kemungkinan akan terjadi Yang berarti jika kalian saat ini sedang menonton siaran ini itu artinya aku sudah mati Dalam ucapan Vegapunk ini kita diperlihatkan reaksi atas kematian Vegapunk Yang mana Cesar dan Ayah Sanji menangis karena dia merasa sudah bekerja sia-sia karena tidak bisa membuat Vegapunk mengakui kehebatannya Sedangkan di dekat Sabaudi kita bisa melihat Duval di markasnya Dia bingung kenapa Vegapunk mati ketika berita pagi menyebutkan dia adalah Sandra dari Bajak Laut Topi Cerami Lalu di kantor pusat surat kabar ekonomi dunia dapat melihat Morgan dia sangat marah Morgan mengatakan siaran seperti ini akan menjadi akhir dari bisnis surat kabarnya Yang mana ia saat ini sedang gencar-gencarnya memberitakan tentang Egghead Setelah melihat reaksi semua karakter ini pesan Vegapunk pun berlanjut Ia mengatakan siapapun yang akhirnya membunuhku aku tidak menyalahkan mereka sebagai penjahat Aku tidak akan membela siapapun sebagai yang baik atau yang jahat Karena aku tidak cukup memahami dia untuk melakukan hal itu Scene berpindah ke grup Nami Sartunus mencapai awan tempat mereka berada Robin mendengar suara Sartunus dan terdiam kaget karena dia mengenali suara yang dia dengar di Ohara Di chapter nantinya kita bisa melihat kilas balik momen kejadian di Ohara Lalu Sartunus berkata Niko Robin seorang anak yang gagal dimusnahkan Akainu Nami yang kaget sontak mengajak rekan-rekan yang lainnya untuk melindungi Robin Brook memotong salah satu kaki Sartunus Usop menembaki peluru ke arah tubuh Sartunus Sedangkan Nami menarik Robin menjauh Sementara dia menggunakan Zeus untuk memblokir kaki Sartunus Dan Chopper menggunakan guard point untuk melindungi mereka semua Sayangnya di chapter ini tidak memperlihatkan pergerakan Luffy, Zoro ataupun Jinbei Nah scene lalu berpindah ke Mars lagi Dia sedang berbicara dengan Gorose lainnya tentang apa yang harus mereka lakukan sekarang Mars bertanya Apa yang akan terjadi jika aku menghancurkan pembangkit listrik Sartunus langsung melarang melakukan hal itu di pulau ini Karena efeknya terlalu berbahaya yang akan menghancurkan semua pulau dan bahkan semua prajurit angkatan laut akan mati Topman membenarkan hal itu Yang berarti tidak ada energi yang bisa menciptakan Mother Flame lainnya Jika pulau ini dihancurkan Di akhir chapter Dengan kata-kata mengejutkan Vegapang ini Sementara kita juga diperlihatkan pemandangan laut dengan si kecil Egghead Vegapang menjelaskan Apa yang akan aku katakan mungkin terdengar tidak masuk akad Banyak yang akan mentertawakanku Tapi semua orang berhak mengetahuinya Mari kita mulai dengan kesimpulannya Dunia ini akan tenggelam ke dasar laut Dan bersamaan perkataan Vegapang Kita juga diperlihatkan dasar laut Tempat beradanya putri duyung berenang bersama ikan dan juga paus Oke itulah spoiler kali ini Nantikan pembahasan menarik lainnya pada video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!